Seperti yang diberitakan sebelumnya, puluhan warga desa pemerangan Kiwa melakukan aksi protes untuk meminta kejelasan terkait transparasi dana desa yang digunakan untuk membangun jalan perkebunan tahun anggaran 2017. Warga merasa pembangunan proyek yang menggunakan dana desa tidak dilaksanakan secara transparan oleh pemerintah desa. Meski pihak desa telah mempublikasikan penggunaan dana desa kepada masyarakat. Kepala Tim Pengawal dan Pengamanan Kejaksaan Negeri Tabalong Taufik menjelaskan, meski warga memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan dana desa secara transparan, namun diharapkan agar semua permasalahan terkait dana desa dapat diselesaikan secara musyawarah. Ada desakan dari masyarakat misalnya untuk meminta transparansi aparat desa untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan, kemudian menjelaskan pengelolaan BUMDES misalnya. Itu bisa saja dilakukan, tapi bukan berarti kita mencari-cari kesalahan. Jadi forum tersebut juga bukan berarti forum penghakiman, jadi hanya sebatas aparat desa mengakomodir kepentingan masyarakat untuk menjelaskan sampai informasi bisa tersalurkan dengan baik kepada masyarakat. Lebih lanjut Taufik mengatakan, jika persoalan mengenai dana desa tidak mencapai kesepakatan melalui jalan musyawarah, sebaiknya warga melapor pada tim TPM4D Kejaksaan Negeri maupun Polores Tabalong. Dengan melampirkan bukti kuat adanya pelanggaran dalam pengelolaan dana desa bukan sekedar asumsi.